Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya boleh sambil duduk, seolah saya lagi agak kurang enak badan sih. Boleh ya? Ada yang keberatan nggak? Ya, disini saya memperkenalkan diri saya dulu, nama saya Raymond. Di sini saya sebagai QI Engineer untuk Mobile Apps, khususnya untuk iOS ya. Tapi kadang-kadang ngerjain untuk Android juga. So, hari ini topik saya agak-agak mirip sebenarnya sama yang dibawin sama Maraga sebelumnya. Yaitu untuk ngurangin execution time dari tes Apium yang kita punya gitu ya. Karena saya boleh tahu nggak di sini siapa yang datang kerjanya sehari-hari? Suara saya kedengeran nggak ya? Yang di belakang kedengeran nggak? Sip. Di sini siapa yang sehari-hari kerjaannya relatif sama Apium gitu. Boleh angkat tangan? Nggak sama malu-malu sih, terdapat hadiah kali ya. Ada yang Apium, Apium, Apium? Halo Apium, Apium. Oke, lumayan sedikit ya. Jadi, kalau seperti yang kita tahu, untuk tes Apium sendiri, kalau teman-teman di sini, kalau pernah pakai Selenium siapa ya? Oh banyak ya, iya. Kalau seperti yang kita tahu, Selenium itu tergolong cepat gitu ya untuk ngetes web apps. Tapi kalau Apium itu, apalagi untuk iOS itu terkenal sangat lambat gitu. Agak lambat lah gitu. Daripada dibandingin sama Selenium. Nah, jadi saya mau kasih overview aja. Kalau untuk di bawah lapak, seperti yang udah dikasih tahu tadi, kalau untuk mobile apps-nya, kita pakai Apium dengan language-nya, binding-nya ke Java gitu ya. Kenapa Java? Karena bukan nggak ada alasan khusus sih sebenarnya. Karena kita yang di sini lebih familiar Java aja gitu. Kalau teman-teman mungkin ada yang lebih familiar dengan Ruby dan lain sebagainya, Apium itu nggak cuma bisa ditulis dalam Java doang gitu. Tapi bisa juga dalam bahasa-bahasa yang lain. Yang kedua, kita untuk ngejalanin tesnya itu menggunakan yang namanya suite-base. Kita memakai framework testNG. Nanti saya akan jelasin apa sih benda testNG itu gitu. Nanti terus test-testing kita lakuin itu, semuanya end-to-end test cases. Jadi benar-benar kayak dari awal sampai akhir gitu. Dari login, pengecekan, dan lain sebagainya sampai logout keluar kembali dari apps gitu. Dan yang keempat, kita ngelakuin regression testing itu in a daily basis gitu. Jadi tiap hari kita ngelakuin regression testing. Kenapa? Karena untuk mobile apps itu nggak ada yang namanya toleransi gitu. Misalkan di fitur A itu ngebug, dan fitur B aman kita bisa rilis. Itu nggak bisa. Karena mobile apps itu kan end-to-end gitu ya. Semuanya ada di situ. Dan kita nggak bisa punya toleransi yang cukup besar gitu. Jadi kita harus ngelakuin regression testing itu daily. Dan juga kita ngelakuin full regression testing sebelum kita mau rilis apps. Biasanya sebelum kita mau rilis apps itu, kita nggak cuma ngejalanin automation aja, tapi kita juga ngelakuin yang manual juga. Karena belum semua test-test kita itu ngecover oleh automation kita gitu ya. Terus yang terakhir kita mungkin kayak punya sekitar 60 plus end-to-end test cases gitu. Dimana satu test casesnya itu mungkin ya rata-rata sekitar ada 5 test method mungkin. Jadi kalau roughly kita punya sekitar 300 atau 350 test method gitu ya sekarang untuk di mobile apps. Jadi tadi pembicara lain juga udah nyampein gitu ya mungkin kayak benefit apa sih yang dirasa dari automation gitu ya. Kalau ini yang kita rasain sih gitu ya. Yang pertama itu capturing defects early. Bener-bener kalau kita punya automation, kita punya safety net gitu. Ketika ada bug itu yang untuk fitur-fitur yang penting, kita bisa langsung tahu di hari itu juga bug itu kejadian gitu. Kadang itu akan lebih murah di fix gitu. Cheaper tuh fix karena kita ngetahuin bugsnya tuh cepet gitu. Dibandingkan kalau ntar development udah di akhir baru kita fix, itu bakal perlu banyak penaga banget gitu. Dan perlu di-QE lagi dan segala macem. Itu kan kadang-kadang yang bikin bottleneck ya. Kayak bugnya ketemu di akhir pas mau rilis atau exit sprint, terus developer harus benerin lagi, terus harus di-QE lagi. Kalau ada bug balikin lagi, QE lagi dan sampai dunia kiamat lah mungkin. Dan yang kedua, sense of safety before releasing apps gitu. Jadi kita bisa confidence gitu. Kita bisa pede nge-releasing apps. Nggak YOLO gitu. You only live once. Kayak yaudah lah, beri saja appsnya. Bodo amat nge-testingnya gitu. Nah ini kita, kalaupun kita terlalu capek untuk testing manual, kita seenggaknya punya automation untuk kita rely on gitu. Jadi kita, nggak semuanya kita testing manual. Karena saya yakin, di sini semuanya hampir rata-rata QE ya. Dan nge-test manual itu capek gitu. Capek banget sumpah gitu. Itu capek banget. Nge-test apa berbagai fitur, sampai bayangin aja di Bukalapak itu ada buka emas, ada buka mobil, ada buka reksa, dan segala macem gitu ya. Itu banyak banget fiturnya, kalau di-test manual satu-satu, bisa mulai. So, untuk automation test juga, itu nge-redose regression testing period, karena kita bisa ngetes lebih cepet, jadinya kita, nggak terpaku untuk ngetes yang itu-itu aja gitu. Jadi ada fitur baru, kita bisa tes lebih cepet, which means, faster release juga gitu, untuk fiturnya ke publik gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya sebutin tadi, test NG. Ini, kalau mungkin teman-teman bisa lihat, ini namanya, suit gitu ya. Jadi kita bisa letakin di situ, test namenya apa, kita bisa juga naruh parameter, such as device. For example, kita mau naruh device iPhone 5, kita bisa taruh di situ. Each specific per test gitu. Dan juga kita punya versionnya, mau version berapa, dan ada kelasnya gitu ya. Terus ini reporting dan dashboard kita, yang di sebelah kiri itu adalah, kayak sepersepuluh dari test-test yang kita punya gitu. Kayak ada ad promoter push budget, klik nama seller, dan lain sebagainya. Dan itu, adalah report yang kita dapat di email kita secara harian gitu. Jadi ketika kita bangun di pagi hari, kita lihat, ini nih, hasil testing-testing ini. Nah, kalau misalkan ada ketahuan, ada yang error, atau ada bug, jadi kita bisa langsung cepat untuk investigasi gitu. Nggak perlu ngecek semuanya lagi, tapi kita tahu, fitur mana yang bermasalah gitu. Jadi kita nggak perlu ngetes semua, dari awal sampai akhir lagi gitu. Karena kita udah punya automationnya. Dan ini, di sebelah kanan ini, adalah dashboardnya sih, dari continuous integration kita. Jadi kita punya kotak-kotak ini, kotak-kotak lucu ini, isinya itu, adalah test-test-test kita gitu. Ada yang tentang account, ada yang filter search, transaksi, dan lain sebagainya gitu ya. Dan, kotak ini akan berurah hijau, kalau semua testnya sukses gitu. Dan akan berurah merah, kalau ada salah satu aja yang gagal. Dan nanti di sebelah kanan ini, bisa ketahuan, siapa sih yang bikin testnya gagal gitu. Jadi ketahuan siapa yang untuk disalahkan gitu. Main salah-salahan gitu. Nggak sih, tujuannya pokoknya itu. Tujuannya biar cepat aja, tahu siapa yang terakhir nge-commit, dan bikin bug di apps-nya gitu. Sama aja. Maaf, maaf, maaf. Tapi ada problem, sama kayak yang tadi Raga bilang sih gitu ya. Kita ngejalanin testnya sebelumnya itu secara sekwensial. Which means, test A harus kelar sebelum test B bisa jalan. Baru test C jalan, dan seterusnya lah gitu. Jadi, untuk sake of simplicity, kemudahan gitu ya. Kita anggap aja, setiap test case itu, makan waktu 5 menit. Oke lah, pertama kita punya 15 test case, kita cuma perlu waktu sejam untuk regression. Lalu 20-100 menit, oke lah, 1,5 jam. Kemudian 30 test, udah mulai 150 menit tuh, 2,5 sendiri. Sampai sekarang kita punya 60 test, seandainya kita jalani sekwensial, itu perlu 300 menit, atau 5 jam. Which is crap gitu ya. Untuk melakukan regression dalam 5 jam, ketika Anda mau release, developer Anda misalkan udah kelar, develop pukul 6 sore, tapi Anda harus jalani regression, dan bos, gue regression dulu ya. Berapa lama? 5 jam. Jadi jam 11, baru dapet hasilnya gitu, kalau ngejalani secara sekwensial. Kan orang juga punya hidup ya, kita semua punya kehidupan juga gitu. Jadi, ini gak manusiawi gitu ya. Jadi, sebagai QI engineer, kita perlu cari cara yang lebih manusiawi gitu, untuk kebaikan developer dan semuanya gitu. Udah, lalu kita jalani secara paralel. Kita ngelakuin beberapa hal sih sebenernya, kita mencoba beberapa cara, yang pertama itu across devices, jadi satu komputer, kita colokin beberapa device, ntar dia ngejalanin secara paralel di device-device itu. Tapi masalahnya yang kita dapet, kadang-kadang suka nyangkut di real device gitu, gak tau kenapa sih. terus yang kedua across machines. Jadi, kita punya beberapa mesin, di mesin-mesin itu ada simulator-simulator sendiri gitu. Jadi, kita ngejalanin tes-tes itu di beberapa mesin. Terus yang ketiga, kombinasi nih device asli sama mesin-mesin itu tadi gitu. Terus yang keempat, tambah VM lagi gitu, biar makin rame aja sih gitu. Biar makin cepet gitu. Terus yang terakhir, multiple simulator dalam satu mesin. Terus yang akhirnya yang kita pilih, itu kombinasi device-mesin sama VM. Kenapa? Yang pertama, masalah stabilitas sih sebenernya. Karena kalau di IOS, itu ada Xcode update tuh sering banget gitu. Kayak ada Xcode 7 ke Xcode 8, kemungkinan besar itu bakal nge-break APM yang sekarang ada sih gitu. Jadi, untuk stabilitas, kita pakai yang ini aja gitu. Terus yang kedua, aplikasi dengan menggunakan kombinasi ketiga ini, dari research kita, itu false positive ratio-nya tergolong, kecil gitu. Kayak tes-tes yang sebenernya itu sukses, tapi nyangkut-nyangkut gitu. Mungkin kalau yang key engineer disini tau gitu, Selenium juga. Kayak tesnya sebenernya sukses, tapi kalau saya jalanin ulang, itu sukses. Pertama gagal gitu. Terus yang ketiga, automatability, less manual setting gitu ya. Jadi kita gak perlu banyak nyeting-nyeting manual gitu. Terus fair cost, ya karena kita udah punya mesinnya juga, nganggur gitu. Nggak dipakai, jadi ya kita gak terlalu mahal lah untuk bikin ginian gitu. Terus, Apple releasing Xcode soon, ya Xcode 9 lagi, dan juga juga key engineer sendiri, karena kita juga ngelakuin, nggak cuma ngelakuin automation test, tapi kita juga ngetes manual juga gitu. Jadi kita, alasannya kita menggunakan ini, sebenernya, kalau saya gak salah, itu dari KMK Labs juga ada waktu kemarin, bikin jadi, dalam, mereka ngehank Apium ya, jadi di dalam satu komputer, mereka bisa launch beberapa simulator iOS gitu ya. Nah ini alasan yang kita gak ngelakuin itu, karena kita punya beberapa alasan inilah gitu. Mungkin teman-teman bingung kayak, ah paralel, paralel, paralel apa sih gitu. Nah ini nih, paralel nih. Ya paralel sesuai definisinya sih, menjalankan lebih dari satu hal secara bersamaan gitu ya. Nah ini iOS test sih, jadi kita punya dua tes, dia gak nunggu satu tes selesai dulu, tapi duanya langsung jalan bersamaan. Sebenernya kita punya lebih dari dua, cuman kebetulan kemarin tes yang saya jalanin, kredensialnya itu ada akun kredensial gitu, jadi gak bisa ditampilin, jadi terpaksa saya crop dulu sih. Jadi cuma ada dua. Jadi teman-teman sebenernya bisa punya sampai 10, 10 untuk jalan bersamaan gitu ya. Ini cuman kayak memberi gambarannya aja gitu, paralel tuh kayak gimana sih gitu. Ya jadi ini ngejalanin kayak gitu sih. Oke. So, setelah kita pakai paralel, kita punya 60 lebih end-to-end test cases, sekitar 300 metode, dari yang awalnya 5 jam, jadi 30 menit lah, in average gitu, tergantung koneksi internet juga. Which means like the longest type of satu suit gitu ya, untuk dijalanin. Ini kucingnya lucu ya, iya. Saya milih itu aja. Ini mekanisme iOS-nya, kita punya Jenkins, dia generate app filenya, lalu trigger test execution, untuk dijalanin di beberapa slave gitu ya. Ada slave 1, 2, 3, gitu. Dan punya VM, lalu ada iPhone juga. Jadi mereka ini ibaratnya, kalau secara generalnya, kita cuma ngebagi-bagi kerjaan mereka aja gitu, kacong-kacongnya gitu. Jadi ini, kacong lo kerjain ini, kacong A, kerjain ini, kacong ini, kerjain itu. Jadi mempermudah aja gitu, biar cepet. Makin punya banyak kacong, makin cepet gitu. Maafkan bahasa saya, mungkin kacong kasar ya. Pemakul asisten rumah tangga gitu. Ini asisten rumah tangga kita ada 1, 2, 3, 4, jadi lebih cepet. Seandainya kita punya lebih banyak, itu lebih cepet lagi gitu. Dan juga kita generate report, dan execute test shootnya gitu. Lalu, apa sih yang bikin bisa paralel gitu? Kalau kalian bisa lihat, sebenarnya reaksianya simple sih. Kita cuma ngebedain tiap tes itu, jadi mereka punya session sendiri. Jadi ketika kita jalanin, kita bisa launch lebih dari satu simulator, lebih dari satu tes gitu ya, karena thread mereka itu berbeda gitu sih sebenarnya. Dan itu adalah fitur dari test ng sih sebenarnya. Jadi kita bisa, jadi ini ada paralel test gitu ya, terus thread count itu, di sini 2, berarti kita punya 2 eksekutor, kalau misalnya teman-teman pengen 10 atau 15, ya bisa di set aja di situnya. Nah ini multi-trainingnya sih, jadi kita punya satu kelas utama setting gitu ya. Nanti di setting itu, dia akan nge-start apium, binding dan killing port, ngelock, segala macem, instantiate, lalu terminate parallel driver juga. Nah kita bikin drivernya itu thread safe gitu. Jadi setiap tes itu, independent, jadi resource driver yang mereka punya itu, untuk diri mereka sendiri, nggak dibagi ke yang lain. Jadi kita mau pakai namanya thread lokal lah gitu, mungkin yang pernah ngoding di Java mungkin tahu gitu ya. Terus jadi dari setting itu, dia akan ngasih driver yang unik ke tes kelas. Lalu tes kelas itu akan ngasih driver untuk nge-exekusi tes ke page object, kayak yang dijelasin sama supervisor tadi saya. Nah ini ada fullstops update juga sih, kayak PXC test itu, untuk KXC UI test, itu cepet banget, cuman nggak bisa pakai apium. Yang kedua apium dari kmk labs, ada yang dari kmk labs? kmk labs? Ada ya? Tadi kayaknya ada sih. Terus ada lagi source lab, source lab itu jadi persis kayak yang kita lakukan di sini, cuman kita nggak perlu nyediain VM, komputer, device, segala macem, kita bisa jalanin tes kita secara cloud gitu. Jadi mereka yang bakal ngejalanin di sisi backend mereka sendiri. Tapi kita harus bayar sih kalau source lab, itu lumayan mahal sih kayaknya kalau nggak salah harganya. Nah tadi kan saya udah ngomongin paralel, kalau paralel mungkin terlalu masih terlalu banyak atau apa, ini kita punya twist-twist lain untuk make tes kita run lebih cepat gitu. Yang pertama, hindarin teman layan expat sebenarnya, karena expat itu ekspensif, karena dia harus ngecek patch source halaman kita segala macem, dan lain sebagainya. Yang the cheapest solution itu biasanya pakai name atau accessibility ID, karena dia bakal langsung search name atau accessibility ID itu, jadi kalau nggak salah di dokumentasi Apium itu bahkan bisa 10 kali lebih cepat gitu. Terus yang kedua, untuk meng-input teks kalau di iOS sih, itu teman-teman supaya mengurangkan set value instead of send keys gitu. Karena memang itu best practice dari Apium-nya. Tapi kebanyakan orang yang saya lihat sih di beberapa teman saya, di yang di lain juga, kebanyakan masih bagai send keys gitu. Tapi sebenarnya yang lebih cepat itu set value. Terus yang ketiga, get rid of thread.slip, mungkin teman-teman disini juga sering ada, pernah denger kali ya, yang thread.slip, ada juga kita bakal pakai more precise expert. Nah ini explicit way, dimana kita nunggu elemen itu nggak statis, jadi kita nunggu itu secara dinamis gitu ya, jadi kayak ini kita punya banyak sih di sini kayak, jadi nunggu sampai elemen itu ada, atau visible, atau invisibility dan lain sebagainya gitu. Jadi hindari penggunaan hardcore thread.slip gitu, karena itu bakal makan waktu banget untuk automation test kita. Terus yang terakhir, ini sudah mau ngasih contoh sih, untuk precise expert gitu ya, misalkan kita mau cari tombol jual ini nih, tapi kita nggak akan temun namenya, otomatis yang harus kita pakai itu expertnya kan gitu. Jual-jualnya bisa expert, kebanyakan kita bakal langsung copy yang disini nih, dan itu ekspensi banget sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, karena kita punya elemen yang pertama, kedua, tiga, tempat, dan lalu-lalu sebagainya gitu. Jadi caranya gimana? Nah, yang lebih cepat dan lebih praktis gitu ya. Ini sebenarnya yang saya kotakin sih, yang ini sih sebenarnya. Jadi ini kalau dibaca secara orang normal pun jelas ya, kita nyari static text yang namanya simpan draft, lalu kita cari tetangganya yang button. Gitu. Instead of copying semua ini, kita copy yang ini gitu, kita pakai yang ini. Jadi kita nyari pertama elemen simpan draft, lalu kita nyari tetangganya, which is button jual gitu ya. Dan ini tuh, surah saya pernah, saya coba sendiri, ini bisa ngeribus kayak separuh waktu, jadi kalau kita pakai, bagaimana copy ekspat yang itu gitu. Kebanyakan orang rata-rata saya temuin, masih banyak yang copy langsung dari ekspatnya gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai gini, bisa kayak setengahnya lebih cepat lagi. Itu aja dari saya, terima kasih. Buka aja Bukalapak.